MAKAN MAKANAN NUSANTARA MAKAN MAKANAN NUSANTARA Terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Kepedulian akan penyediaan pangan ini ditunjukkan juga oleh sekolah dasar yang berada di Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Sekolah ini setiap tahunnya mengadakan acara dengan tema yang selalu berbeda-beda. Untuk tahun ini temanya yaitu memperkenalkan makanan tradisional sehat dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya pecel, nasi bogana, nasi uduk, ketuk, ketela, bubur menado, bubur ayam jagung, dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan pula minuman medan jahe. Namanya siapa? Obem. Ambil makanan apa? Bubur sum-sum. Enak? Enak. Kira-kira habis enggak nanti itu? Enak. Enak. Apa rasa bubur sum-sumnya? Enak, 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 enak. Harapannya ya, harapannya sangat penting untuk anak-anak, untuk anak-anak makin mencintai makanan lokal. Ya, bukan makanan jangkut, yaitu makanan yang sehat saji, juga minuman bersudar. Itu sangat membahayakan kesehatan orang-orang. Mereka menghargai makanan, tidak membuang makanan sembarangan, atau menisah-misahkan makanan. Nah, ketiga, anak-anak makin mencintai bumi. Sekarang, kalau kita lihat tidak ada plastik, tidak ada serokona, itu semakin mencintai bumi. Itu caranya. Idenya kreatif dan menarik ya, Peter. Saya juga pengen di sana. Iya, menikmati makanan Nusantara, dan seperti program di Net 5 juga kan? Bikin bekal yuk. Bisa jadi inspirasi juga. Sedapannya mungkin kita pagi ini. Dan ini tentunya menginspirasi. Dan nanti masa depan.